Setelah mendapat laporan keberadaan tersangka pelaku pembunuhan, tim Opsenal Satreskrim Pores Tanah Datar langsung bergerak ke lokasi persembunyian tersangka pelaku pembunuhan yang terjadi beberapa hari yang lalu. Saat petugas sampai ke lokasi, tersangka yang mengetahui kedatangan petugas langsung kabur dan bersembunyi di kolong meja. Namun akhirnya tersangka bisa diamankan dan sempat melawan petugas. Tersangka yang bernisial E.J. yang merupakan warga gurun Kabupaten Tanah Datar ini ditangkap setelah melakukan penganiayaan terhadap dua orang adik dari istrinya. Dalam insiden ini, satu korban meninggal dunia di tempat kejadian karena tikaman senjata tajam. Sedangkan satu korban lainnya masih dalam kondisi kritis di rumah sakit akibat luka yang dideritanya. Mengetahui kedua korban tumbang, tersangka langsung kabur dan akhirnya berhasil diringkus petugas di persembunyiannya di daerah Sungai Tarap, Kabupaten Tanah Datar. Sewaktu kita tangkap, tersangka ada melakukan perlawanan. Kemudian tersangka bersembunyi di meja dan berhasil kita amankan di mana tersangka membawa sebuah pisau. Permasalahan pengenai ini terjadi berawal dari adanya perbuatan cabul. Diduga perbuatan cabul yang dilakukan oleh tersangka terhadap anak tirinya. Kemudian perbuatan itu diketahui oleh pelapor, yaitu mamanya. Kemudian hari itu juga korban mencari dan bertemu di sebuah kedai. Sehingga terjadi perkelahian di mana waktu itu tersangka ini membuat pisau, kemudian menusu korban. Satu orang korban meninggal dunia setelah tiba di rumah sakit, kemudian satu orang lagi korban masih kritis. Selain mengamankan tersangka, petugas juga mengamankan barang bukti sebilah pisau yang digunakan untuk menikam korban. Dan tersangka terancam hukuman berlapis penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dan hukuman perbuatan cabul. Untuk proses hukum lebih lanjut, tersangka kini masih menjalani pemeriksaan di Mapores Tanah Datar. Dari Kabupaten Tanah Datar, Ikhlasu Isan, Denai TV